Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Hmm, semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battlethrough to Heaven Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah kemunculan gerakan 3.000 petir, suasana di dalam tempat lelang memasuki periode terpanas. Fraksi besar di depan juga akhirnya mulai mengeluarkan tawaran yang semakin kompetitif, sehingga menyebabkan banyak orang yang duduk menjadi terkagum. Tidak ada harga dasar untuk ditetapkan pada gerakan 3.000 petir. Namun pada saat palu lelang jatuh, harga tiba-tiba melonjak ke harga tinggi 2 juta. Selisih yang menakutkan karena kenaikan harga adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan oleh Xiaoyan selama bertahun-tahun sejak kelahirannya. Menghabiskan banyak uang sekaligus, kebanggaan dan keberanian seperti itu benar-benar ditampilkan oleh fraksi-fraksi di depan godaan teknik ketangkasan tipe Doe kelas D. Harga yang terus melambung mempertahankan suasana di dalam rumah lelang, dengan raungan yang bersemangat yang tidak berhenti bahkan untuk sesaat. Harga tinggi dengan cepat berlipat ganda, banyak orang merasa bahwa perjalanan mereka di sini bermanfaat hanya dengan dapat secara pribadi menyaksikan persaingan uang yang menggerakkan jiwa ini. Meskipun banyak dari mereka jelas memahami bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan barang itu sendiri. Lebih dari 8 juta. Jumlah besar ini setara dengan total pendapatan klan Primark di kekaisaran Chiama selama beberapa tahun. Jumlah yang sangat besar adalah sesuatu yang tidak akan diambil oleh satu pun fraksi besar tanpa peduli, bahkan dalam wilayah sudut hitam ini. Ketika harga mencapai tahap ini, beberapa fraksi yang lebih lemah akhirnya mulai mundur dari perang penawaran. Menyusup pengunduran yang berulang-ulang oleh harga ini, pria parubaya berjubah abu-abu yang berasal dari fraksi makam Tengkorak Hitam akhirnya mengeluarkan harga tinggi 10.200.000. Seluruh tempat lelang digunceng hingga benar-benar sunyi. Singkat cerita, setelah sekte darah, rumah ular langit, dan fraksi-fraksi lainnya, secara alami tidak ada lagi orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan makam kerangka hitam. Oleh karena itu, gulungan yang bersih teknik kelincahan kelas Tipe Doe mendarat di tangan sekte kerangka hitam. Ini benar-benar seperti pembunuhan dengan jumlah yang sangat besar 10 juta. Shoyan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya saat dia melihat kompetisi brutal yang perlahan mulai meredah. Dia tertawa getir di dalam hatinya dan berkata dengan agak ragu. Hanya saja, bisakah teknik Doe kelas D semacam ini benar-benar diukur dengan uang, Gumam Shoyan? Kata-kata ini benar-benar. Jika kamu ingin memperbaiki pil obat, kamu perlu membeli bahan obat kan? Jika tidak, hanya dengan Anda saja, berapa banyak usaha dan waktu yang akan Anda habiskan untuk mengumpulkan semua bahan obat unik yang tersebar di berbagai wilayah benua. Misalnya, bagi Anda untuk memperbaiki pil roh tanah. Harga 4 bahan obat tidak akan lebih rendah dari 5 juta. Anda tidak butuh uang. Selain itu, fraksi besar seperti sekte darah memiliki begitu banyak orang di bawah mereka yang perlu mereka beri makan, membeli kesetiaan orang, merawat orang-orang kuat yang mana yang tidak membutuhkan uang. Anda bukan yang bertanggung jawab. Jadi tentu saja Anda tidak tahu kesulitannya. Ketika Yawlo mendengar kata-kata Shoyan ini, ia segera menjadi tumpul dan tidak berdaya menjelaskan kepada Shoyan yang jarang perlu khawatir tentang uang. Shoyan tersenyum canggung ketika dia mendengar suara Yawlo yang tak berdaya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap panggung kristal. Ketika dia melihat wajah merah menyala dari Juru Lelang tiba-tiba menjadi pudar. Dengan suara lembut, dia langsung berkata, sepertinya item yang akan mendominasi semua item lainnya akan segera muncul, ucap Juru Lelang. Cukup banyak orang yang juga tampaknya telah menemukan sesuatu ketika mereka melihat perubahan ekspresi Pulelang. Percakapan pribadi secara otomatis berhenti. Banyak tatapan menunggu daya tarik utama dari acara Lelang muncul tanpa mengalihkan pandangan mereka. Akhirnya akan muncul. Kemerahan ramping muncul di wajahnya yang putih-pucat saat cahaya aneh melintas di mata pemimpin sekte junior sekte darah saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, rumah ular langit dan sekte kerangka hitam juga menarik senyum di wajah mereka. Pandangan mereka yang awalnya malas juga menjadi sementajam elang. Pulelang pada panggung kristal bertepuk tangan sambil mengenakan ekspresi serius. Setelah suara tepukannya, ujung panggung kristal tiba-tiba mengeluarkan suara. Sebuah penghalang logam bundar berwarna hitam naik perlahan. Akhirnya membentuk bola kelingkaran yang mengelilingi panggung di dalamnya. Bahkan udara di atas panggung kristal tertutup rapat oleh strip logam yang telah diperpanjang. Ha 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 ha, semuanya? Tolong jangan terlalu khawatir tentang ini. Ini adalah sedikit pencegahan yang kami gunakan untuk memastikan keamanan lengkap dari barang yang akan dilelang. Melihat pagar seperti penjara telat sepenuhnya didirikan, Juru Lelang tersenyum kepada semua orang di tempat lelang dan menjelaskan. Penjara ini dibangun menggunakan besi dingin. Bahkan dou huang yang kuat akan kesulitan memecahkannya dalam waktu singkat. Ketika dia mengatakan kata-kata ini, mata juru lelang itu sengaja menyapu sekte darah rumah ular langit dan fraksi-fraksi lain yang duduk di depan. Arti dari kata-katanya dapat dipahami bahkan tanpa dia mengatakannya. Perwakilan fraksi-fraksi itu hanya tersenyum samar pada spesifikasi spesialnya, tetapi tidak terlalu peduli. Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan tindakan gerbang delapan yang terlalu berhati-hati ini. Namun dia cepat pulih dalam wilayah sudut hitam yang kacau ini, tidak perlu merasa terkejut atas peristiwa konyol yang terjadi. Ada banyak ki yang tersembunyi yang tiba-tiba muncul di tempat lelang, bahkan ada kehadiran yang tidak lebih lemah dari hai bodong. Saya pikir itu harus menjadi pemimpin gerbang delapan. Hei, sepertinya mereka cukup khawatir. Suara menggoda ya Allah tiba-tiba terdengar dari hati Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menjadi gelap setelah mendengar ini. Tetapan di balik jubah hitamnya terselubung saat menyapu beberapa gegelapan di sekitar tempat pelelangan. Dengan menggunakan matanya yang dulunya disapu oleh api, dia samar-samar bisa melihat kilatan dingin yang gelap dan hitam. Apa sebenarnya daya tarik utama ini? Ini sebenarnya bisa menyebabkan gerbang delapan memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Bahkan para pemimpin kelompok secara pribadi maju untuk mengambil alih situasi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil merasa terpana di hatinya. Hahaha, silahkan tonton dulu. Saya pikir itu seharusnya tidak mengecewakan siapapun. Ya Allah tersenyum menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk, dia terus mengamati panggung kristal. Pada saat ini, Juru Lelang dengan hati-hati menekuk tubuhnya dan mengeluarkan piring ungu emas dari wadah di bawah. Ada sebuah kotak giok kecil dingin yang berdiri tegak di atas piring ungu emas. Kotak itu berwarna putih pucat, meskipun orang-orang di bawah dipisahkan jarak yang sangat jauh dari kotak. Mereka dapat dengan jelas melihat kabut putih pucat yang dipancarkan dari kotak giok. Hanya batu giok dingin tingkat tinggi yang memiliki efek semacam ini untuk menjaga udara dingin. Ini adalah pil obat. Ketika Xiaoyan melihat ukuran kotak kecil dan metode pelestarian yang akrab, dia awalnya terkejut. Beberapa kejutan segera melintas melewati matanya. Tingkat berapa pil obat ini yang bisa melampaui teknik dou kelas D? Xiaoyan perlahan menghirup udara dingin. Dalam hatinya Xiaoyan jelas tahu bahwa ini hanya mungkin jika pil obat setidaknya tingkat 7. Sampai saat ini bahkan Xiaoyan belum pernah melihat pil obat tingkat ini. Itu memang sesuatu yang baik. Tapi mengapa perasaan ini? Suara Ya Allah memiliki gravitasi tambahan dan keraguan. Pil obat tingkat 7. Memperbaiki pil obat tingkat ini benar-benar terlalu sulit. Itu jelas bahwa hanya pil obat tingkat 5 sudah dapat menyebabkan riak energi di daerah kecil. Sedangkan untuk tingkat 7, Dia ingat jelas bahwa jenis fenomena alam aneh yang muncul ketika dia berhasil memperbaiki pil obat semacam itu. Pada waktu itu seolah-olah akhir jaman akan datang tampak sangat menakutkan. Pelelang berambut putih mengabaikan semua tatapan serakah di luar penjara logam. Tangannya sedikit bergetar saat dia meletakkan piring ungu emas dengan lembu di atas panggung lelang. Jarinya yang keripu dengan hati-hati mengangkat sampul kotak itu. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar. Kemunculan cahaya emas yang tiba-tiba langsung menyinari seluruh tanah lelang sampai menjadi terang. Xiaoyan tidak menutup matanya karena cahaya keemasan. Tetapannya menembus bayangan topinya dan terkunci erat pada kotak batu giyok dingin di panggung kristal. Di tempat itu pil obat berwarna emas seukuran mata naga diam-diam berbaring di atasnya. Penampilan luar pil obat sangat bulat dan ramping. Aliran udara berwarna emas sebenarnya diaglomerasi menjadi dua naga surgawi berwarna emas yang saling terkait satu sama lain. Raungan naga yang lemah melewati udara dan perlahan-lahan menyebar. Itu menyebabkan jiwa mereka yang mendengarnya tanpa sadar gemetar di bawah kekuatan naga ini. Dalam mata naga pil obat diaglomerasi dari aura pilnya. Xiaoyan tidak bisa menahannya dan sedikit gemetar. Wajah di bawah dopeng dipenuhi dengan kejutan yang sulit disembunyikan. Pengumpulan aura roh pil adalah fenomena unik yang hanya dimiliki oleh obat tingkat 7 atau lebih tinggi. Seluruh tanah lelang menjadi sunyi senyap ketika naga itu meraung dan sekarang mulai memudar. Pil naga misterius Yin Yang Ya Allah dengan lembut menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri di dalam hati Xiaoyan di tengah keheningan. Singkat cerita, setelah mengalami sedikit keributan di dalam rumah lelang dan juru lelang menyelesaikan penjelasannya. Ya Allah menyarankan Xiaoyan untuk keluar karena tidak ada lagi item yang akan dijual. Dan tidak menawar pil naga misterius Yin Yang. Karena Xiaoyan memiliki mantra api yang bahkan lebih bermanfaat bagi Xiaoyan dalam kemacuannya. Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari rumah lelang dan berdiri di pintu masuk. Dia mengangkat kepalanya dan menonton langit yang agak gelap sebelum menghilang nafas panjang. Setelah itu dia berbalik dan berjalan menuju aula rumah lelang. Saya pertama-tama harus mendapatkan uang dan barang-barang yang saya tawarkan dulu. Gumam Xiaoyan Ketika dia memasuki aula, Xiaoyan mengeluarkan kartu VIP kelas 2 dan menyerahkannya kepada seorang pelayan wanita. Setelah dia dengan jelas menyatakan tujuannya, dia dengan hormat diarahkan oleh pelayan itu. Tuan, tolong tunggu sebentar. Pameran lelang akan segera berakhir. Ketika waktu itu tiba, orang yang bertanggung jawab akan membantu Tuan mengumpulkan barang yang Anda telah beli. Pelayan perempuan meletakkan secangkir teh hangat di atas meja di samping Xiaoyan sebelum menarik diri dengan senyum dari kamar. Xiaoyan sedikit mengangguk dan memegang cangkir teh di tangannya. Dia menyerap beberapa kehangatan tetapi tidak meminumnya. Tidak ada salahnya menjadi sedikit lebih berhati-hati dalam wilayah sudut hitam ini. Ini terutama terjadi di tempat pelelangan ini. Dimana tampaknya adil. Tetapi sebenarnya adalah tempat yang gelap dalam kekacauan total. Xiaoyan menutup matanya. Jarinya perlahan mengutup meja. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum suara langkah kaki tiba-tiba ditransmisikan ke dalam ruangan. Hahaha. Tuan harusnya orang yang melelang tiga pil roh hijau kan? Saya orang yang bertanggung jawab atas urusan ini di sini. Dan Anda dapat memanggil saya pengawas Hu. Ketika pria tua itu melihat Xiaoyan. Yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia berjalan maju dan berbicara dengan senyum di wajahnya. Yaoyan. Xiaoyan mengangguk dengan lemah dan dengan lembut menjawab. Pengawas Hu, Sudahkah acara lelang selesai? Tanya Xiaoyan. Hahaha. Sudah. Dan itu sudah berhasil disimpulkan. Pengawas Hu mengangguk sambil menyeringai menyapu tubuh Xiaoyan tanpa meninggalkan jejak. Namun dia tidak menemukan kesalahan apapun yang dapat membantunya mengenali identitas Xiaoyan. Dia kemudian melembaikan tangannya dan seorang pelayan wanita dari belakang buru-buru mengangkat piring perak di tangannya. Di piring perak ada kartu ungu emas dengan lima garis berwarna berbeda yang digambar di atasnya. Kartu emas lima garis adalah sesuatu yang hanya dimiliki Dowling yang memiliki kualifikasi untuk mengelola dan menjalankan benua Dauki ini. Menurut akal sehat, seorang alkemis tingkat tiga juga memiliki kualifikasi ini. Tuan Yaoyan, harga pelelangan ketiga pil roh hijau Anda adalah Rp 2.700.000. Setelah dikurangi 10% sebagai biaya administrasi untuk tekan lelang, Anda akan mendapat Rp 2.430.000. Mata pengawas Hu menyipit dia tersenyum dan melanjutkan. Anda telah menghabiskan Rp 1.200.000 pada inti api Ganoderma dan Rp 400.000 pada kuali Bright Square Fire. Akhirnya sisa yang Anda dapatkan Rp 830.000. Semuanya ada dalam kartu ungu emas ini. Barang-barang yang telah Anda beli juga ada di cincin penyimpanan ini, ucap pengawas Hu. Pengawas itu melembaikan tangannya dan pelayan wanita menyerahkan piring perak kepada Xiaoyan. Ada kartu lima lapis ungu emas dan cincin penyimpanan biasa di atas piring perak. Biaya administrasi yang tidak bermoral Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak bisa berharap bahwa setelah bekerja sama lebih dari setengah hari, dia benar-benar ditinggalkan dengan kurang dari 1 juta koin emas. Xiaoyan mengelurkan tangannya untuk menerima kartu dan cincin penyimpanan itu. Dia dengan hati-hati memeriksa kuali inti api Ganoderma dan Bright Square Fire. Sebelum akhirnya mengeluarkan keduanya dan menempatkannya ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Pengawas Hu, fraksi mana yang berhasil menawar pil naga misterius Yin Yang pada akhirnya? Xiaoyan tiba-tiba bertanya dengan penasaran, Hahaha, benda itu akhirnya dilelang ke rumah ular langit. Pengawas Hu tidak ragu ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan dan langsung menjawab. Lagi pula tak terhitung jumlahnya orang yang secara pribadi menyaksikan pelelangan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, kemungkinan berita itu akan menyebar di separuh wilayah sudut hitam pada suatu sore. Rumah ular langit ya? Alis di bawah jubah hitam berkedut saat Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Karena aku sudah mendapatkan barang-barang yang telah kubayar, aku tidak akan mengganggumu lagi selamat tinggal. Begitu dia mendapatkan jawabannya, Xiaoyan berhenti ragu-ragu saat dia menangkupkan tangannya ke arah pengawasku dan pergi. Hahaha, Tuan Yeoyan, harap tunggu sebentar. Pemimpin kita tertarik pada Tuan. Jika Tuan tidak keberatan, bisakah Anda bertemu dan mengobrol dengan pemimpin kami? Pengawas Hu tiba-tiba bertanya sambil tersenyum ketika dia melihat bahwa Xiaoyan hendak pergi. Xiaoyan sedikit mengernyik di balik jubah hitam dan berkata dengan lemah. Lupakan saja, disini saya hanya menyingkirkan beberapa hal yang tidak dibutuhkan. Apa yang menyebabkan pemimpin Anda tertarik? Maaf, saya benar-benar memiliki beberapa hal untuk dilakukan dan tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika saya masih perlu menjual sesuatu di masa depan, saya pasti akan datang mencari pengawas Hu selamat tinggal. Ucap Xiaoyan. Dengan itu, Xiaoyan tidak menunggu pengawas Hu untuk mencoba meyakinkan agar tetap tinggal. Pengawas Hu sedikit menyipitkan matanya saat dia berdiri di aula saat Xiaoyan menghilang dari pandangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan alisnya. Bagaimana itu? Apakah Anda mengetahui identitasnya? Ucap seseorang. Suara samar-samar tiba-tiba terdengar dari aula. Pengawas Hu berbalik dan melihat bahwa itu adalah pria parubaya dengan tubuh kokoh yang duduk di kursi tempat Xiaoyan duduk sebelumnya. Ketua Pengawas Hu berburu berkata dengan hormat setelah melihat pria parubaya ini yang rambonya sedikit putih. Untuk saat ini, aku masih belum bisa melihatnya. Orang ini bersembunyi sangat dalam. Berbicara secara logis, dengan bisa mengeluarkan tiga pil roh hijau sekaligus, ada kemungkinan bahwa dia adalah seorang alkemis. Selain itu, kemungkinan tingkatnya cukup tinggi. Bagaimanapun pil obat dari kelas pil roh hijau adalah sesuatu yang bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa, akan mengalami kesulitan untuk menyempurnakan pil obat ini. Saya telah melihat semua alkemis tingkat tinggi yang saya kenal. Tetapi saya tidak dapat mencocokkan sosoknya dengan alkemis tingkat tinggi manapun yang saya kenal, ucap pengawas Hu. Pria parubaya itu sedikit mengerutkan kening. Suaranya yang samar berisi niat membunuh yang gelap dan dingin dan sulit untuk disembunyikan. Kirim seseorang untuk mengikutinya di bayang-bayang. Pastikan latar belakangnya. Seorang alkemis tingkat tinggi yang bisa memperbaiki pil roh hijau bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah dijumpai. Cobalah yang terbaik untuk membiarkannya bekerja sama untuk gerbang delapan kita. Jika itu benar-benar tidak mungkin, singkirkan dia dalam situasi yang baik. Karena dia tidak dapat digunakan oleh saya, secara alami saya tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan manfaatnya. Kalau tidak, ia cepat atau lambat akan menjadi masalah, ucap pemimpin dari gerbang delapan. Scene berganti. Xiaoyan keluar dari rumah lelang dan pergi ke rumah seribu obat. Begitu dia membeli ramuan obat yang diperlukan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual, delapan ratus ribu dalam kartu ungu emasnya berkurang hingga lebih dari dua ratus ribu tersisa. Xiaoyan bermain dengan kartu ungu emas di tangannya dan tidak bisa menahun tawang pahit. Sungguh tak terduga bahwa setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, situasi keuangannya telah kembali ke titik awalnya. Benar-benar tidak terduga kalau aku masih miskin, ucap Xiaoyan. Hati-hati, ada orang yang mengikutimu. Saya pikir seharusnya orang-orang dari gerbang delapan itu, suara samber ya Allah tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Langkah kaki Xiaoyan berhenti sejenak. Dia kemudian berjalan maju dengan langkah yang stabil sekali lagi. Dalam hatinya dia tersenyum dingin dan berkata, memang layak menjadi wilayah sudut hitam. Dengan kejujuran murah dari orang-orang ini, sebenarnya ada orang yang yakin dalam menyerahkan barang-barang mereka kepada mereka untuk dilelang. Jika ini terjadi di kekaisaran Jiama, cepat atau lambat harus ditutup. Tidak ada pilihan. Di wilayah sudut hitam ini tidak banyak orang yang memiliki kekuatan untuk menyelenggerakan lelang semacam ini. Lagipula tempat ini benar-benar terlalu kacau. Tapi kita tidak perlu repot tentang mereka sementara waktu. Saat ini tidak perlu bagi kita untuk terlibat terlalu banyak dengan mereka, ucap ya Allah. Ya, jawab Xiaoyan. Mari kita singkirkan orang-orang itu di belakang kita terlebih dahulu. Setelah itu, kita harus pergi dan menanyakan tentang tempat di mana pemimpin sekte junior dari sekte darah tinggal. Kita bisa melupakan hal-hal lain, tetapi kita harus mendapatkan bagian dari peta itu. Ya Allah menyuarakan pikirannya. Xiaoyan mengangguk sekali lagi. Potongan peta itu memberikan lokasi teratai api iblis pemurnian. Itu wajar bahwa Xiaoyan berusaha keras atas itu. Sudut mata Xiaoyan mengamati orang yang berjalan di belakangnya di mana aliran manusia sangat bergolak. Tubuhnya tiba-tiba melintas dan masuk ke jalan seperti hantu. Tidak lama setelah Xiaoyan melintas ke jalan kecil, beberapa sosok manusia juga bergegas keluar dari pintu masuk jalan kecil. Petapan mereka menyapu jalan tetapi tidak menemukan sosok manusia. Dengan lembayan tangan, sosok manusia dengan buru-buru berpencar mencari ke seluruh tempat untuk mencari target. Xiaoyan dengan mudah menyingkirkan orang-orang yang mengikuti di belakangnya dan tertawa dengan jijik di dalam hatinya. Dia mengganti pakaiannya dan berjalan-jalan di jalan. Menghabiskan beberapa koin emas untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Karena titas Fanling, ia tidak menyembunyikan gerakannya dan secara terbuka tinggal di hotel paling mewah di kota Tanda Hitam. Scene berganti. Setelah lelang hari itu telah berakhir, Fanling dan yang lainnya tidak segera meninggalkan kota Tanda Hitam. Sebaliknya, mereka beristirahat selama satu malam dan keluar dari hotel pada sore hari berikutnya sebelum keluar dari kota Tanda Hitam. Saat Fanling dan kelompoknya meninggalkan kota Tanda Hitam, sebuah bayangan diam-diam mengikuti di belakang. Dia seperti seorang gandring di tulang yang tidak bisa dilenyapkan oleh seseorang sekeras apapun dia berusaha. Hei, aku minta maaf, tapi tidak ada yang bisa mengambil barang-barangku. Aku tidak peduli jika kamu adalah pemimpin sekte junior. Bayangan hitam memotong melewati hutan saat tawa dinginnya perlahan-lahan bertahan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!